oke mas bro nah ini sekarang kita coba latihan soal nih ini ada latihan soal nah berarti lo mas soalnya mana santai aja sabar kalem orang sabar desa yang pacar nah ini latihan soal nah ini namanya latihan soal kan gitu bener ya iya iya nah kebetulan ini soalnya nih nah kita sulapan nih simsalabim jadi apa ya air mengalir pada suatu pipa yang diameternya berbeda dengan perbandingan 1 banding 2 Oh ini kebetulan soal UMPTN nih walaupun tahunnya agak lama ya berarti diameter 1 banding diameter 2 itu adalah 1 banding 2 jika kecepatan aliran air yang mengalir pada ada bagian pipa besar kalau pipa besar tuh berarti yang satu atau yang dua ayo nah bener pipa yang kedua itu adalah 40 meter persekon maka pipa yang kecil gimana kalau lo pengen melogika di pipa besar aja 40 berarti di pipa kecil gimana lebih dari 40 kan lebih cepat nah kan itu bener ya berarti yang A nggak mungkin B nya nggak mungkin tinggal C D enggak enak nomas kalau pipa gimana bener prinsipnya pipa itu pasti mengenai yang dinamakan kontinuitas atau debitnya 1 sama dengan debitnya 2 yuk masukin A1 V1 sama dengan A2 V2 loh kan enak nomas kalau luas gimana luas itu kan PR kuadrat tapi yang diketahui diameter oh ya sudah R kan setengah diameter dikuadratin jadinya seperempat oh berarti seperempat PD kuadrat no kan tinggal masukin kalau kamu pengen caranya biasa ya gitu seperempat PD 1 kuadrat V1 sama dengan seperempat P ini D2 kuadrat V2 sehingga nanti kan ada yang dicoret coba seperempatnya coret ini sikat ini jebret ini jebret no kan gitu oke ya berarti D1 kuadrat 1 kuadrat no kan 1 V1 yang ditanyakan D2 kuadrat tuh 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 2 kuadrat nah pinter 4 V2 nya berapa 40 Oh berarti kecepatan yang mengalir 4 kali 4 10 160 meter persekon Tuhan jawabannya eh foya foya nah ini ya berarti prinsipnya mengenai kontinuitas yang paling penting itu adalah nah lo tahu ini dah yang penting G1 sama dengan G2 no kan itu mau A1 V1 A2 V2 kayak terserah yang penting debitnya yang mengalir dari sini menuju ke sana itu adalah sama oke ya nah ini semoga kontinuitas ini bisa kamu pahami dengan maksimal I1N2 I3N5 I7N5 I4N5 I3N5 I2N5 I3N5 I4N5 I5N5 selamat menikmati